Intro Yo, what's up ini dengan Ompey bareng Kang Benny Rahardyo dari CV Rahard Bener? Betul Oke, kali ini saya tidak salah Oke, kita udah ngebahas tentang banyak sekali Dari buku Screen Printing Handbook Keluaran Mas Benny Nah, kita udah ngangkat tentang tinta Kita ngangkat tentang rakel, kita ngangkat tentang artwork, abis itu tentang squeegee Kali ini yang tidak kalah penting, yaitu tentang equipment Apa bedanya rakel sama equipment? Kalau kita bicara tentang equipment, jadi lebih ke secara menyeluruh Oke Yaitu alat yang kita pakai untuk mencetak Bukan rakelnya ya? Bukan rakelnya Contohnya, kalau kita untuk mencetak ada meja banting Oke Ada meja panel Ada meja panjang Ada karusel Ada rotarung Kemudian ada oval Iya Dan yang terakhir ada hybrid Hybrid? Betul Kayak nama tinta ya? Hybrid itu adalah campuran antara screen printing dan digital Oh oke, jadi gabungan antara teknologi lama dengan teknologi baru Betul Oke Nah, terus ini buat high tech semua atau dibahas juga di buku ini tentang yang tradisional? Di dalam buku ini ada mulai dari tradisional Oke Hingga high tech Hingga high tech? Betul Dari yang harga hanya berapa juta sampai yang ratusan juta? Betul sekali Wow, oke 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 Dari yang harga di bawah 1 juta hingga harga yang 2M Oke Jadi buku ini Murah banget Bisa dapat berapa buku 2M? Saya investasi ke buku aja Nah oke, saya pengen nanya nih Apa namanya? Oke Sebenarnya disini dibahas tentang keunggulan atau kelemahan gak sih dari setiap equipment yang ada atau memang lebih memaparkan Oh ini namanya rotary loh, ini gambarnya seperti ini Lebih penjelasan tentang tetil-tetil penggunaan equipment tertentu Ah oke Jadi jelas pasti di dalamnya akan ada keunggulan dan kelemahan masing-masing Dari equipment itu? Dari equipment tersebut Iya, iya Contohnya kalau kita pakai meja panel Iya bener Itu bisa untuk cut piece Iya Bisa untuk Kaos jadian Finish t-shirt Oke Cuman tidak bisa untuk full print Oh oke oke Kalau meja panjang Iya Bisa untuk cut piece Iya Tapi tidak bisa untuk finish t-shirt Iya, lebih susah Oke Siap, siap, siap Nah apa namanya artinya sebenarnya ada 2 pembagian ya Cut piece sama finish t-shirt Betul Kalau trend sekarang apa ya Orang cenderung milih untuk meja panjang atau udah perasaan saya ya mulai menggeser ke kaos jadian Kayak contohnya meja Thailand Printing is no exception Printing is no exception Printing is no exception Kedepan semua itu menjadi digital Oke Makanya saat ini Iya Banyak permunculan aplikasi-aplikasi untuk garment decoration Oke Yang menggunakan digital printing Contohnya seperti DTG DTF Iya Dan yang Polyflex dan lain-lain Betul Dan yang cukup baru adalah hybrid Oke Yang mana penggabungan antara screen printing dan digital menjadi satu Oke Nah oke equipment Terus disini juga tadi saya ngintip di bab 6 ya Itu tentang printing method Apa itu? Ya Seperti tadi ini sudah saya jelaskan sedikit Bahwa ada beberapa cara untuk mendekorasi pakaian Ah oke Salah satunya adalah screen printing Oke Kemudian ada digital Iya DTG DTG Direct to garment Direct to garment Ada DTF Oke Direct transfer film Kemudian ada print and cut Iya Polyflex Polyflex Kemudian ada digital textile printing Oh Itu yang langsung ya? Yang langsung tapi untuk roll to roll Oke Jadi sebenarnya bukan untuk bahan kaos ya? Lebih ke bahan Bahan apa pun bisa Bahan kaos bisa Bahan knitting bisa Woven bisa DTG tapi raksasa? DTG tapi besar Betul Oke Siap-siap Dan yang paling terakhir itu adalah hybrid tadi Hybrid Artinya buku ini Sebenarnya untuk membuka wawasan Terhadap trend di dunia ya Jadi Apa aja sih equipment yang ada Jadi kita biar gak Hanya Seperti apa namanya Kura-kura dalam tempurung gitu Melihatnya hanya itu aja Betul Jadi Kebetulan saya Memproyek dapat informasi-informasi Langsung dari beberapa vendor Oke Khususnya tentang Tinta-tinta Baik plastisol Wattabies Maupun silikon Oke Dan juga equipment Siap Sehingga Hal itu yang saya taruh di buku ini Mantap Jadi teman-teman Untuk Apa namanya Kalian yang ingin Mencari lebih tahu Tentang equipment-equipment Sama printing method yang ada Di dunia ini Untuk saat ini ya 2022 ya Nah Boleh ditengok di buku Mas Benny Screen printing handbook Dan Apa namanya Boleh lihat di link description Di bawah Untuk Memperolehnya Ada di mana Dan kalau mau Dengan harga yang lebih khusus Open PO Dapat discount khusus Oke Terima kasih mas Benny Ini dengan Ompe Dan kita salam Gesu Selamat menikmati Selamat menikmati